Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman hidrofapi semua kali ini kita mau panen red panama kita dapat persenalan banyak sekilas tentang red panama red panama ini satu keluarga dengan kembang sepatu atau nama latinnya hibiscus acetosella nah dia punya ciri khas lihat nih daunnya berwarna merah dan ini daunnya edible bersama juga warna bunganya juga merah itu edible nah di jurnal yang saya baca daun red panama ini atau hibiscus acetosella ini dia kaya antioksidan terus untuk pengobatan anemia diabetes sama untuk memperlancar haid gitu di beberapa negara daun ini lazim digunakan untuk salad dan untuk sayur gitu terus daunnya juga bisa dijadikan selai terus bunganya juga sama seperti rosella juga bisa dijadikan teh yang berwarna merah untuk teh herbal oke jadi kita keliling ya kita mau panen banyak hari ini nah ini teman-teman karena kita potong red panama ini untuk cut collage atau untuk rangkaian daun ya nah ini dia bagian bawahnya kita buang gitu supaya dia lebih tahan dan tidak busuk gitu nah tapi ini jangan dibuang ini bisa kita makan nanti kita pengen buat burger ya selamat menikmati ini teman-teman hasil panen pagi ini ada 100 tangkai ibistus setosela atau kita kenal dengan red panama ya kita mau kesana lagi ambil lagi 100 tangkai nah disini kita mau potong lagi yang seratusan untuk pemesanan hari ini ya yuk mari selamat menikmati selamat menikmati nah ini hasil panenang hari ini ini teman-teman untuk pemesanan pad collage terus yang bawahnya daunnya kita kekurin ini bisa kita buat dry flower atau dry leaf kita bisa buat ekoprin bisa dibuat selain nanti kita juga bisa dimakan ini bisa dimakan langsung ya tapi teman-teman yang punya yang punya rewayat penyakit ginjal itu disarankan untuk tidak makan mentah harus dimasak karena dia punya kandungan osalat rasanya asum kak stroberi di luar negeri ini juga disebut dengan sebutan cranberry hibiscus gitu karena rasanya mirip-mirip cranberry enak nah habis dari sini kita akan panen telur telur ayam kita campur sama daunnya red panama kita coba buat burger selamat menikmati 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 ok teman-teman ini penampakannya burger yang kita kasih dengan sayuran daun red panama dalamnya ini nah ini kita coba Kita makan ya Apakah rasanya enak Selamat datang Ada sensasi asam Terus Segar Ya cocok nih Pasangannya sama burger Teman-teman di rumah harus nyoba Anda melihat Panama Jadikan salad atau burger kayak gini Nah yang ini Hasil panen Kita yang hari ini Alhamdulillah banyak pesanan Terus teman-teman yang merasa Video kita bermanfaat Silahkan like, subscribe Dan share ke teman-teman Biar teman-teman lain tahu manfaat dari Red Panama Oke See you on next video